Intro Dikutip kompas.com Pendiri sekaligus Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat atau DPP Serikat Buruh Sejahtera Indonesia atau SBSI Periode 1992 hingga 2003 Mukhtar Pak Pahan meninggal dunia di rumah sakit Siloam, Semanggi, Jakarta Minggu 21 Maret 2021 Sekitar pukul 22.30 waktu Indonesia Barat Mukhtar meninggal karena menderita kanker Hal itu disampaikan Koordinator Advokasi BPJS Watch Timbol Seregar Ketika dikonfirmasi kompas.com Senin 22 Maret 2021 pagi Sekitar jam 22.30 waktu Indonesia Barat Bang Mukhtar meninggal di rumah sakit Siloam, Semanggi Saat ini di rumah duka RSPAD Gatot Subroto Ujar Timbol melalui pesan singkat Timbol mengatakan Mukhtar sebelumnya terkena kanker nasofaring dan sempat menjalani pengobatan di Penang, Malaysia Setelah menjalani perawatan Mukhtar sempat mengungkapkan bahwa kanker yang dideritanya mulai bersih Tak lama Mukhtar kembali melanjutkan aktivitasnya dalam gerakan buruh Salah satunya terkait penolakan Undang-Undang Cipta Kerja Pria kelahiran Bah Jambi II Tanah Jawa Simalunggun, Sumatera Utara pada 21 Desember 1953 ini Merupakan pendiri sekaligus Ketua Umum DPP Serikat Purus Sejahtera Indonesia tahun 1992 hingga 2003 Setelah mengakhiri kebersamaan dengan SBSI, ia kemudian mendirikan Partai Buruh Sosial Demokrat pada 2003 Pada 2010, ia menanggalkan partai tersebut dan mengalihkan konsentrasi di firma hukum Mukhtar Pak Pahan Associates dan menjadi pengajar di Fakultas Hukum Universitas Kristian Indonesia atau UKI Terima kasih telah menonton! Terima kasih sudah menonton!